Menikah sebarang kali. Kami sudah lapan. Sudah lapan. Kemana kah? Mereka si awang. Mohon, ngeraskan. Mohon, mohon. Hujan itu udah. Masya Allah. Tiap hari paling ini aja ya, Mak. Ngasih makan ayam-ayam emai gitu ya. Pami listrik ya, Mak. Di mana? Habi. Ini ada sepanduk ya, sahabat. Duh, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dosen dan mahasiswa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Amin 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 saya akan menelusuri jalan setapak ini ya sahabat sini ada jalan juga ada pesawahan pesawahan di sekitarnya ya dan kebetulan sayangnya itu sawah-sawahnya di depan saya ini lagi baru lagi di garap ya atau baru di tandur ya sahabat Masya Allah ini perjalanannya seperti ini ada motor juga ya masuk ke sini sahabat saya tidak akan sanggup bawa motornya ke sini dan disini ada beberapa rumah mungkin ya sahabat kita akan melihat aktivitas warga yang lagi di hujan-hujan seperti ini mah enaknya eh merongkol ya sahabat di sini ada beberapa rumah nih dan kebetulan ini banyak kandang kambing ya sahabat di sini teh seperti ini kondisinya ini ada rumah ya sahabat Masya Allah sekali ada golodognya ya atau apa-apa terpas semacam itu tempat ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi di di apa di halaman rumah melepas lelah ya sahabat di sebelah sini juga ada lagi ini rumah ya Masya Allah ya pokoknya ketah banget orang-orangnya tinggal di sini ya dengan keadaan kampung seperti ini Masya Allah ini juga disini ada jamban juga ya sahabat di orang-orangnya tidak tahu kemana ya sepi banget kita akan melihat-lihat di sekitaran sininya dulu ya sekeliling ini Masya Allah di sana juga masih ada rumah sahabat saya tertarik ke sana nih Oke sahabat ikutin terus ya ke videonya sampai dengan selesai ini perjalanannya seperti ini Masya Allah sebelah sana ada masih ada rumah rumah satu lagi ya mencil rumahnya kita coba berbincang-bincang sana sahabat ya uh ini perjalanannya seperti ini ini ada ini nih sepertinya ada kelapa kelapa ya jatuh dari atas ini sahabat dan salah satu jembatan menggunakan bambu ya dan ini juga di sebelah sini ada pohon kelapa sebelah sana juga pohon kelapa ini tidak tahu sengaja ditanam memang untuk kepegangan jembatan atau gimana ya sahabat Masya Allah kita nyebrang sahabat Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan perjalanannya ya sahabat menuju rumah yang ada di sana ya ini perjalanannya melewati pematang sawah ya selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum 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 Cubit Cubit kue Oh kue Cubit Masya Allah Masya Allah Ke Jakarta Oh bapak mati ayah di dia Oh Rantau ke Jakarta Icalan kue Masya Allah Masya Allah Jadi mati nyalilah Jadi sahabat Maknya ini tinggalnya disini dan bapaknya Katanya bapak lagi merantau Ke Jakarta Jualan kue Cubit Masya Allah Sok sabar halami Di Jakarta Dibuka ada Ditang tos Tahunan Masya 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 Jadi maknya baru Bernikah sama bapak Selama 2 tahun Masya Allah Masya 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 ya sahabat jadi emaknya ini juga ke tenak ayam ya tenak ayam kampung Masya Allah ya sahabat itu itu ada bapak-bapak jalan kaki berdua pakai daun ya hujan-hujan dan di selingi suara tonggeret ya sahabat Masya Allah ke mana Kak? mohon 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 hujan itu Masya Allah getol di belakang wang mungun cara ke mana-mana atau matanya terpaling enggak mengetah buburu ya tanur gitu oh bapaknya iya katanya tuh ya sahabat bapaknya sampai punya ini ya eh punya punya rejeki dari Jakarta katanya Masya Allah punya rejeki di Jakarta ada sumbangan katanya Masya Allah Alhamdulillah hatu ma muhun Alhamdulillah mohon 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 sama hatu nuhun pisan atau diangkan di palihan dia oke mohon hatu nuhun Masya Allah maunya baik sekali sahabat nawarin saya makan nawarin ini apa kue 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 nah mereka mohon 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 oke sahabat eh hari ini saya berkunjung ke sini dan bis diperbolehkan masuk katanya ya sahabat Masya Allah saya mau melihat-lihat eh dalamnya rumah ibu ini seperti apa nggak papa Bu masuk bu nggak papa ya Masya Allah ini ini tuh Bapak Mak yang ini tuh Bapak Bapak abis laki Oh suaminya dan bapaknya ini sekarang lagi ada di Jakarta ya lagi berusaha menaptahi emak ya mungkin ya kita doakan semoga sehat selalu dan ini ada spanduk ya sahabat duh pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa Oh bapaknya dapat bantuan Alhamdulillah Alhamdulillah sampai dipotong di situ ini baru ya Bu ya ini ibu ini tuh masih ada ininya sahabat eh tanggalnya tuh Oh bapaknya tuh di Keramat Jati Jakarta Timur mungkin ya Oh ini lokasi dosennya mungkin ya tapi bapaknya tadi tidak tahu dimana ini juga masih barunya Kamis 12 Januari 2023 Alhamdulillah ya Bu ya dapat rezeki ya ibu ya ya syukur ini ada yang unik juga ini perabotan emaknya ditaruh di tempat ini tidak punya raknya Maya tidak punya rak yang dari besi hanya terbuat dari itu aja ya seadanya di sini tapi ini kompornya lama nyala mak nyala ngantra 6 atas tadi iya Oh saya ke rezeki nah ya ya bapak 6 bapak itu jadi reju nggak ada gasnya ya abis sebu ya Mak abis Mak Oh Masya Allah tuh ini juga tidur juga juga suka disini gitu ya berdua ada radio juga tapi nyala ya Mak nyala Asya Allah ya Alhamdulillah jadi eh emak tuh tinggal disini udah lah udah lama cuman dulu dulu nih nikah sama orang yang eh tasih sekarang nikah sama anu kedua terakhir ke dua Kak Aina terakhir memanikah sebarang kali dari sembilan suami Mak punya anak berapa di suami Tilo yang punya anak dua cuman meninggal satu ini yang yang ada tuh anak dari orang mana dari orang orang-orang yang ada di Jakarta sami pengalaman emaknya ini seru banget sama mudah-mudahan banyak rezekinya sehat yang penting Mas sehat selalu ya Maya Masya Allah Masya Allah rajin sekali bersih-bersih seperti ini ya katanya eh malu katanya tidak tahu mau ada tamu katanya pada kotor-kotor Masya Allah kalau hujan besar tuh emak tidak bisa kemana-mana katanya sahabat ya sahabat cuma berdoa pasrah aja gitu terus juga ada rasa takut mungkin sudah selalu menghantui emak cuma ya harus bagaimana lagi katanya sahabat jadi aktivitas emak setiap hari paling ini aja ya mak ngasih makan ayam-ayam emak gitu ya ngasih makan ayam-ayamnya kalau lagi kalau ada yang nyuruh tandur ik baru ikut ya Mas Masya Allah Alhamdulillah gitu Alhamdulillah katanya itu yang masih katanya cukup datang emak emak cina emak dibanggilnya tukang kudu emak tukuk aja hahaha aku mau noperti mas halal emak pahak ayah tanya banyak mohon mudah-mudahan emak nasehat terus semangnya Masya Allah emaknya ini disini masaknya sekarang pakai tumpu saja katanya sahabat masya Allah buat ini katanya buat apa sahabat namanya buat ayam yang bertelur ini disini nih sahabat masya Allah ini juga ada banyak ya dan ini salah satu dapurnya emak ini ya tidak punya emak itu terpisah disini di sebelah sini Masya Allah ya ini juga ada coba ada telurnya ya Oh itu ya sahabat ada telurnya Masya Allah Masya Allah kalau emak cari kayu bakar dari mana ini juga bekas apa tadi emak eh masak kayut ya emak ya masih nyala itunya apinya Masya Allah Masya Allah Masya Allah jadi emak itu tiap hari masak disini masak masak air masak nasi segala macem itu disini ya kalau tidak punya gas ini juga tadi bekas ya emak ya bekas masak air itu apinya masih ada ya Masya Allah di sini dikurungan mak kata ya kata ya kawal kuali dikikir nagaan terus mak kalau nyari air bersih buat minum dari mana mak muntas gitu ayah Oh jauh Masya Allah bawa ini ya bawa bawa jeliken buat air bersih buat air minumnya itu mau bawa jeliken ya pemasian kita bibit tiap-tiap hari eh ngambil air bersih ya kalau ngopi gitu buat minum ya Oke Mak terima kasih Mak aduh Masya Allah semuanya sabar banget ya emaknya disini tinggal disini sama jauh dari kemana-mana lagi ya tapi gering gaduh itu mana nama-nama minatnya majikom hehehe ayam pami listrik ya mati mana Abi nyolok 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 oh muhuh nyantel dari rumah yang ada di sebelah sana ya sahabat di sini cuma ada tiga rumah aja ya bu ya untuk listriknya nyambung ya nyantel dari rumah yang ada di sebelah sana ya disini cuma ada tiga rumah aja ya bu tiga rumah masya Allah bu bu bagaimana kalau malam rasanya nggak takut apa-apa ya pasrah aja sama yang kuasa mau gimana-gimana juga Aduh ibu hapuntan pisan abing ngawagal waktosna ya Alhamdulillah iya ibu ayah salit rejeki kang ibu Alhamdulillah amin 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 ngawagal waktosna pau billah waktosna Assalamualaikum sijati insan mak affordable oke sahabat berhubung cuaca makin kesini makin deras lagi ya hujan sami sami ema maknya masih aja bilang terima kasih sama saya maka emak assalamualaikum ini ada jamban emak ya sahabat tapi airnya aku tidak tahu dari mana ini kecil banget sahabat masya Allah oke sahabat mungkin dicukupkan sekian dulu untuk video kali ini mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua atau kata-kata yang kurang pantas yang sempat saya lontarkan selama tadi ngobrol-ngobrol sama emak dan sama akang yang tadi ya mohon maaf sekali mohon dimaafkan sekali ya untuk tutur kata saya yang kurang berkenan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua memaafkan segala kesalahan saya oke sahabat sekian dulu untuk video kali ini bilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati